Ya, hari pertama di awal tahun 2020 sejumlah wilayah di Jakarta tergenang banjir. Hujan yang mengguyur wilayah DKI dan sekitarnya sejak Selasa hingga Rabu pagi menjadi penyebab air menggendangi Ibu Kota. Ya, derasnya hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa sore telah menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta dan Bekasi banjir. Dari pantauan tim Ainyus, banjir telah menggendangi daerah Rawabuaya, Tanjung Duren, dan Kebon Jeruk. Kondisi yang sama dilaporkan di wilayah sekitar Kebagusan, di mana ketinggian air mencapai dada orang dewasa serta sejumlah wilayah lainnya. Tak hanya permukiman, banjir juga menggendangi sejumlah jalur utama seperti Kolong Tol Meruya. Demikian pula daerah Bekasi turut dilaporkan mengalami banjir. Dan hari ini banyak juga warga yang melaporkan kondisi banjir di area rumah mereka lewat foto dan video dengan ketinggian air bervariasi. Dan banjir yang melanda Ibu Kota pagi ini pun menjadi trending topic. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.